Manager Repsol Honda, Alberto Puig angkat bicara terkait potensi kembalinya Mark Marquez ke Honda. Mark Marquez diketahui memilih untuk meninggalkan Honda dan berpindah ke tim satelit Ducati, Grecini Racing pada musim 2024. Di momen kepergiannya, Mark Marquez sempat membuat pernyataan yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa suatu saat dia akan kembali ke Honda. Mark Marquez mengatakan kepergiannya ke Ducati bukanlah sebuah ucapan selamat tinggal tapi sampai bertemu lagi. Pembalap asal Spanyol itu sendiri memang hanya terikat kontrak setahun dengan Grecini Racing. Itu berarti, dia bebas menentukan pilihannya kembali di tahun 2025 termasuk membuka peluang kerjasama dengan Honda kembali jika kondisi memungkinkan. Terkait kemungkinan Marquez kembali ke Honda di tahun 2025, Manajer Repsol Honda, Alberto Puig tak mau memberi komentar apapun. Niat Honda saat ini adalah untuk memperbaiki sepeda motornya, tutur Puig pada marka sebagaimana dilansir dari Crash. Kami harus memiliki motor yang kompetitif lagi, seperti yang kami miliki beberapa tahun lalu. Itu adalah poin nomor satu, hal yang paling penting. Kemudian, secara logis, kembangkan motor selama musim dingin dan balapan pada 2024 dan lihat motor apa yang kami miliki dan apa yang bisa dilakukan oleh pembalap kami dengan motor itu. Dan, mulai pertengahan musim dan seterusnya, lihatlah di mana posisi kami. Hanya itu yang bisa saya katakan sekarang. Berpikir lebih dari itu adalah hal yang gila, lanjut Puig. Honda memang tengah mengalami musim yang buruk pada tahun lalu. Motor mereka tertinggal jauh dari Ducati dan kerap mengalami insiden crash. Mereka bahkan finis di posisi buncit kelasemen perancang mesin di musim 2023. Kondisi krisis yang melanda Honda ini pun membuat mereka mendapatkan hak istimewa konsensi. Meski begitu, tidak ada jaminan Honda akan langsung berjaya kembali, mereka tentu harus memanfaatkan hak konsensi dengan baik untuk mengejar rival-rivalnya. Terima kasih telah menonton!